Yang sementara sudah kondisi kita pertahankan dan kita tingkatkan, apalagi sekarang ini masa-masa yang titik kursial dalam hal perantapan depan ini. Kita berhubungan waktu untuk provinsi sampai tahun 21 November dan UMK Kaukat dan Kota 19 sampai 30 November. Kita berharap bisa mengakomodir kepentingan pengusaha, kepentingan setiap pekerja untuk menjaga kondusivitas hubungan industri di Banten. Dan semoga ke depan juga investasi di Banten, terutama bila dibukanya kawasan industri yang dilebak, itu banyak menyerap tenaga kerja, terutama perusahaan padat karya, apakah itu alas kaki, teksil, atau apapun lainnya. Sehingga membantu dalam hal konfigurusinya pengurangan tiga perusahaan besar itu tidak jadi hengkang atau bagaimana? Tidak hengkang, mereka hanya ekspansi bisnis dan dalam manajemen bisnis ada metode-metode tertentu untuk tetap mengetahankan jalannya usaha. Walaupun di tengah bayang-bayang krisis 2023 depan kita tidak tahu, dan itu kan dampak global, dampak dari kondisi global yang kalau tidak tahu kita akan berdampak. Cuma kita berupaya agar dampak itu seminim mungkin terkena di Indonesia. Lain juga kewajiban semua stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, pengusaha, pekerja, maupun akademisi, untuk kita membuat suatu gebrakan, suatu kegiatan yang menumbuhkan pekerja-pekerja baru dalam hal wira-usaha, industri kreatif, sehingga itu membantu kita juga untuk mengurangi tingkat penganggilan terbuka juga. Jadi tidak bergantung kepada industri dan perusahaan saja. Karena investasi itu selalu juga tidak sebanding dengan penyerapan penganggilan terbuka. Kita berharap investasi besar seperti di satu DLA sekitar 1,7 triliun, penyerapan penganggilan kerja 500-700 kemarin. Kita berharap investasi yang masuk kembang 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 dengan kawasan industri baru di lebak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!